Pemerintah resmi menurunkan tarif batas atas pesawat guna menurunkan harga tiket maskapai penerbangan domestik. Meski demikian, penurunan jumlah penumpang masih terjadi seperti di Bandara Juanda Sidoarjo dan Bandara Hang Nadim Batam. Mendekati arus mudik lebaran, aktivitas penumpang di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo kian sepi. Jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Juanda terus menunjukkan penurunan. Penurunan bahkan mencapai 40 persen dalam satu pekan terakhir. Jika sebelumnya rata-rata jumlah penumpang berangkat melalui Bandara Juanda sekitar 28 ribu per hari. Saat ini jumlah penumpang berangkat melalui Bandara Juanda hanya sekitar 15 ribu penumpang perharinya. Mengalami satu penurunan yang sangat-sangat lumayan, sekitar 30-40 persen. Ini akan berdampak ke hal yang lain, baik itu tenang, kemudian dalam kargu, akan berdampak. Penurunan penumpang disinyalir akibat masih tingginya harga tiket pesawat dan belum terrealisasinya penurunan harga tiket yang dianjikan pemerintah melalui SK Mainhub yang terbit 15 Mei lalu. Untuk rute Surabaya-Jakarta misalnya, masih berada di kisaran 1,4 juta rupiah untuk sekali jalan. Sementara itu suasana yang sama terjadi di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau yang juga masih terlihat sepi dari calon penumpang yang check-in di konter maskapai. Sejumlah konter layanan reservasi di Bandara Hang Nadiem bahkan terpaksa ditutup lantaran sepinya penumpang pesawat. Beberapa penerbangan dari dan menuju kota Batam, Kepulauan Riau sempat dibatalkan oleh maskapai karena sepinya penumpang. Penurunan rata-rata per hari untuk Hang Nadiem itu penurunan hampir 1.000 sampai dengan 1.200 orang yang tidak menggunakan pesawat udara. Jadi sebelumnya rata-rata per hari kita di atas 7.000, sekarang 6.000 jadi susah. Sepinya Bandara Hang Nadiem diteggarai akibat harga tiket yang masih tinggi dan penerapan bagasi berbayar. Diperkirakan, arus mundik Hari Raya Idul Fitri 14.40 Hijriah tahun ini di Bandara Hang Nadiem turun lebih dari 25 persen jika dibandingkan tahun lalu. Dari Sidoarjo dan Batam, Pramono Putra Kusti Yenosa, Ayus melaporkan.